Bismillahirrahmanirrahim bukan doa, kutukan jangan-jangan kalau ada seorang kiai alim yang memberikan ijazah tolong baca ini, biarpun tidak faham baca tidak apa-apa, karena yang memberi adalah seorang alim, tidak akan menjerumuskan tapi kalau nemu dimana saja main potong matang sini, akhirnya ya sama seperti orang memberi nama, mentang-mentang di Al-Quran namanya rojim, saytoni rojim jadi setan namanya jadi kalau itu biarpun bahasa Arab harus, pertama kalau dari orang yang sudah kita percaya di orang baik, boleh kita baca langsung biarpun tidak mengerti artinya tapi kalau tidak ada sumber yang jelas, kita harus tahu artinya jangan-jangan artinya menjerumuskan jadi sah saja kalau memang sumbernya jelas dan dia adalah orang awam sumbernya jelas, kemudian dia baca biarpun tidak faham artinya adalah sah karena dia berdoa, dia mengerti maksudnya barangkali kiainya ngomong begini kamu baca ini, semoga hatimu tentrem dia tidak mengerti tidak mengerti, biarpun hatinya tentrem bahkan ada orang baca karena anda di dalam Al-Quran cuma tidak mengerti hatinya apa sudah hanya doa sabu jagat biar hasil maksud semuanya oh gitu ya tidak mengerti hatinya sama sekali sah baik kemudian jika yang kedua adalah setelah membaca kalau makmum bebas dia karena makmum hendaknya dia di saat makmum dianjurkan mendengar bacaannya imam sehingga kan urutannya dalam membaca itu disunnahkan makmum itu membaca surat Al-Fatihah setelah imam jadi sunnahnya begitu jadi imam membaca Fatiha makmum mendengar dengan seksama dengan penuh kekhusuan maka di saat imam sudah sampai walabbalin makmum mengimani mengamini jika aminnya makmum dengan aminnya imam dibarengi dengan aminnya malaikat maka dikabul doanya oleh Allah sebab itu pungkasan surat Al-Fatihah kan doa ya Allah berikan kepada mereka tunjuk jalan yang lurus jalannya orang yang telah kau beri karunia kenaikmatan kepada mereka bukan jalannya orang sesat dan orang yang kau merkai lalu kita matakan amin itu sah berdoa dan dianjurkan kita mengamini doanya imam mengamini waladwalinnya atau fatihahnya imam karena di dalam fatihah itu di akhirnya doa maka ditutup dengan amin cuman amin bukan daripada fakir bukan bagian daripada surat Al-Fatihah kemudian kalau seorang makmum ingin membaca Rabbi Filih Warham boleh saja karena memang itu tepat memang itu itu boleh-boleh saja akan tapi ingat di dalam membaca doa doa apa saja yang kita baca di dalam sholat itu adalah sah akan tetapi sebaik-baik bacaan di dalam sholat adalah sesuai dengan petujuk Nabi misalnya kita waktu berdiri baca sholawat juga sah waktu duduk waktu kita bisa baca La'ilallah juga sah sebab fikir tidak membatalkan sholat cuman sebaik-baik di dalam bacaan dalam sholat adalah yang diajarkan Nabi seperti itu termasuk membaca doa termasuk namanya membaca doa-doa yang Nabi mengajari doa misalnya kalau melewati surat adab kita minta perlindungan Ya Allah jauhkan kami dari adab disebut surga Allah menjel amin ahliya Ya Allah jadikan aku ahli surga ada rahmat minta kepada Allah rahmat itu diajarkan oleh makindah Nabi jadi kalau imamnya membaca sebuah doa kita bisa mengamini dan kita bisa memohon kepada Allah jika imamnya menyebut surga Ya Allah berikan jadikan aku surga sah dan Nabi mengajarkan yang semacam itu hanya pertanyaannya seorang penanya tadi sepertinya sudah mengerti hukumnya kalau kita lagi membaca surat al-fatihah maka hendaknya jangan dipotong dengan apapun itu jadi kalau kita sudah selesai urusan fatihahnya atau sebelum baca fatihah tidak apa-apa kita sambut imam baca wadwalin kita langsung amin kemudian kita baca doa boleh seperti itu tapi kalau kita lagi membaca surat al-fatihah maka fatihah akan dianjurkan diharuskan berurutan tidak boleh dipotong dengan apapun maka hendaknya kalau kita lagi membaca fatihah sempurnakan baru setelah itu kita memberikan jawaban kalau memang setelah selesai baru kita minta kalau imamnya baca surat panjang surat setelah fatihah surat ada adab kita baru minta tapi kalau kita lagi baca surat fatihah jangan lanjutkan fatihah kita baru nanti kita kalau dengar imam membaca surat adab kita minta perlindungan dijauhkan dari adab kalau ada surga disebut minta surga itu setelah kita membaca fatihah itu saja Allahuaklam bishawab Afan Witi ditanyakan juga bagaimana kalau berdoa tapi tidak mendoakan ke orang tua kalau ada seorang berdoa tidak mendoakan orang tua ya doanya sah-sah saja akan tapi ada kekerasan kekersangan di hatinya tidak punya sambung hati dengan orang tua orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah orang tua kita maka pastikan bahkan kita harus coret kita dari golongan orang yang berbakti kalau kita lupa di dalam doa doa itu kan yang paling murah dan meriah mudah kenapa kau bisa lupa karena hatinya tidak nyambung maka kami sampaikan kepada siapapun tanda bekti kita kepada orang tua kita ukur diri kita bekti tidak kepada orang tua tanyakan dirimu kalau kita dalam setiap berdoa ingat orang tua ini insyaallah tanda kita orang berbakti setiap sholat setiap kita berdoa ingat orang tua bawa orang tuamu dalam doamu kalau ada orang yang meninggalkan orang tua dalam doanya dia adalah orang yang jauh dari orang tuanya khawatir hatinya menghati berdurhaka hatinya hati yang gersang seperti itu ada pun doanya juga sah-sah saja akan tapi mungkin dia lupa atau dianggap sudah dengan hatinya sudah dia berdoa cuma dia lupa diucapkannya itu sah cuma itu koreksi untuk semuanya jika diri kita banyak doa lalu orang tua kita tinggal maka menunjukkan hati kita ini sama orang tua kurang dekat khawatir kita termasuk kolongan orang yang durhaka kepada orang tua orang tua Terima kasih telah menonton